Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santuy ya. Kayak istilah jaman now kayaknya itu ya. Ngobrol santuy. Ya tadi saya bilang santai agak jadi kayak bermasalah itu. Kayak enggak. Oke, nah disini memang kita akan melihat atau ya dikasih temanya adalah membaca ayat kauniah dengan matematika. Dan yang kita lihat adalah, kita kaji adalah perilaku dalam penyebaran COVID-19. Nah untuk itu disini saya akan ambil dua kata penting. Dua kata penting yang perlu dibahas yaitu kata membaca ayat kauniah. Kemudian yang keduanya adalah matematika. Ada dua hal itu, berarti tiga ya. Membaca kauniah matematika mungkin itulah yang kita mau tinggalkan. Di kalimat membaca, ini kita punya satu motivasi sebetulnya ya. Motivasi, ini juga sering saya, apa namanya, sering saya sampaikan pada saat perkuliahan. Ya dimulai, khususnya untuk mata kuliah pemodelan matematik. Ini motivasinya kita ambil dari surah Al-Alak. Al-Alak ayat satu sampai dengan ayat kelima. Itu memang apa namanya disana sangat, sangat, apa namanya, sangat urgen. Ya disini ayat satu sampai lima itu, itu memotivasi kita untuk terus-terus membaca gitu ya. Disini. Saya tidak akan membahas atau menjelaskan surah Al-Alak versi saya. Saya mungkin disini akan membahas versi para ulama salaf dahulu. Jadi saya akan tinjau salah satu tafsir yang tentu disitu adalah karya para ulama ya. Disini saya ambil tafsir Munir ya. Ini adalah karya Imam Nawawi Al-Bantani. Dan itu apa namanya, ini Imam Nawawi Al-Bantani ya, dia orang Nusantara ya, orang Indonesia di kita. Imam Nawawi. Disitu ada tertulis pada saat menafsirkan lafad ikro' bismirobi kaladzihulak. Alhamdulillahimna shaitan dirajim. Ikro' bismirobi kaladzihulak. Nah ini penjelasannya adalah ayat ikro' mubtadian bismirobik. Jadi kita disitu membaca harus diawali dengan menyebut nama Tuhan yang merawat kita, robik ya. Merawat kita. Jadi disitu bukan bismillah, tapi bismirobik. Jadi itu lebih menekankan pada aspek-aspek yang fundamental, yang sangat-sangat penting. Ya karena itu merawat, menjaga, dan lain sebagainya. Itu jadi penekanan untuk kita menyembah Allah SWT. Nah dengan ikro' itu, dengan membaca itu, kita harus disini disertai robik. Atau disini mustainan bismirobik. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah. Al-lazih aujada wa khulaka kulla shayi. Yang menciptakan, yang mewujudkan segala sesuatu. Allah itu yang mengadakan segala sesuatu. Nah disini. Allah itu memberikan atau mensifati dirinya kepada kita itu dengan sifat khulik. Itu artinya apa? Artinya agar kita itu ingat pada nikmat yang paling awal itu adalah nikmat bisa membaca itu. Dan paling besar manfaatnya itu adalah membaca itu. Dan bahkan bukan hanya membaca disini, kaitannya dengan ikro' soalnya saya menjelaskan. Ini maksud daripada kalimat ini. Jadi ayat ini adalah satu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada nabinya, agar nabinya itu menjadi seseorang yang ahli dalam membaca. Walaupun sebetulnya sebelumnya nabi s.a.w. nabi Muhammad s.a.w. itu bukan seorang yang ahli baca dan bahkan bukan ahli tulis. Dia tidak bisa menulis disini, tidak bisa membaca. Terbukti dalam hadis-hadis, ya itu kajian nanti-hadis mungkin nanti. Berikutnya ya. Tidak disini berarti ya. Nah ini, kenapa bisa demikian? Itu adalah kudrut. Kudrut Allah itu adalah kekuasaan Allah. Yang telah menciptakannya. Jadi jangan khawatir kalau kita tidak bisa membaca. Kemudian kita minta saja pertolongan kepada Allah agar kita bisa membacanya. Jadi segala sesuatu itu Allah disini sudah bisa menjadikan orang bisa membaca gitu ya. Walaupun sebelumnya tidak belajar. Sebelumnya tidak belajar terlebih dahulu. Nah jadi semuanya di alam semesta ini itu sudah ada bacaannya. Semuanya sudah ada bacaannya. Orang kaya sudah ada bacaannya. Oh ini adalah bacaan orang kaya. Step orang menjadi kaya itu kayak gini, 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 gini. Itu sudah ada bacaannya. Kemudian orang yang miskin pun ada bacaannya. Ini adalah orang miskin tuh kayak gini, 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 gini. Orang sukses sudah punya bacaannya, bacaannya kayak gimana. Itu informasi-informasi seperti itu bisa tertulis, bisa juga tidak tertulis. Itu adalah satu bacaan gitu ya. Itu bacaan. Dan kita kalau kita tinggal milih sebetulnya kita mau kemana gitu. Kalau kita mau jadi misalkan saya ingin jadi orang kaya ya tinggal bacalah. Orang-orang yang ceritanya disitu menuju pada tahap kekayaan. Atau kita mau masuk ke ini nih, mau masuk golongan orang yang selamat. Misalkan ya kita sudah tahu bacaannya orang-orang selamat tuh kayak gimana. Perbuatannya di dunia kayak gimana gitu ya. Ucapannya seperti apa dan lakunya seperti apa. Itu sudah ada bacaannya semuanya. Nah, di sini ada satu balagoh yang saya kutip. Ini juga dari Tafsir Munir. Ini semua saya ambil dari Tafsir Munir. Jadi ada Ikro Bismirobik kemudian Ikro Warobuk. Di situ ada Itnab Bittakril Fi'li. Jadi ada pengulangan fi'il di sini. Yaitu Ikro. Di sini fi'ilnya fi'il Amar. Fi'il Amar. Dan itu pengulangannya itu disebut Itnab. Jadi sesuatu hal yang dikatakan berlebihan. Tapi di situ tentu. Di mazidil ihtimam bisa nilkiro ahwal ilmin. Di situ ada manfaatnya dalam ilmu balagoh. Di situ Itnab tersebut itu menegaskan pada pentingnya hal tersebut. Ini artinya membaca itu adalah sesuatu yang sangat penting. Gitu ya. Di sini bisa nilkiro ahwal ilmin. Jadi kondisi membaca dan mencari ilmu itu penting. Di sini diulangnya dua kali. Ikro. Ikro. Itu namanya Itnab. Pengulangan kalimah fi'il. Tapi ya sebelum itu kita akan lihat dulu. Sebelum ke pembahasan pokoknya. Karena di sini ada kata membaca. Jadi saya motivasinya dari kalimah Ikro tersebut. Ini ada bayan ukid kudratillah hita'ala bil khalq. Jadi ayat tersebut itu menjelaskan tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala fa'wal khalik. Itu adalah yang menciptakan. Wa ta'ala ibtida'i khalqil insam min alaqoh. Dan peringatan. Ini di sini ya. Di dalam ayat tersebut itu ada peringatan. Bahwa ayat itu tercipta dari alaqoh. Dan alaqoh itu adalah sesuatu hal yang sangat menjijikan. Bahkan ya nutfah awalnya kan. Berasal dari nutfah. Kemudian alaqoh dan seterusnya. Itu hal yang sangat menjijikan. Apa artinya? Artinya ketika kita sudah membaca. Itu bisa jadi introspeksi buat kita sebetulnya. Setelah kita punya kemampuan membaca. Kemudian disertai dengan nama Allah. Tentunya disitu. Bismi Robik. Kemudian nanti kita berada pada posisi yang paling atas. Itu jangan sampai kita lupa diri gitu. Apa Pak Perli istilahnya? Lupa kulitnya gitu. Kacang lupa kulit ya kan. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Karena apa? Karena ini peringatan buat kita. Kita tuh tercipta dari saripati tanah. Atau ya sperma yang sangat menjijikan gitu ya. Dan itu kalau dijual pun itu nggak akan laku ya. Mungkin zaman dulu. Nggak tahu sekarang ya. Orang-orang pintar mungkin dibeli itu sperma-nya ya. Iya. Sekarang-sekarang. Kalau dulu-dulu itu hal yang sangat nggak mungkin ya. Sekarang malah orang-orang yang pintar membeli itu sperma ya. Tapi kalau dijual di pasar ujung berung. Kayaknya nggak akan laku ya. Oke. Ini ada definisi alako. Mungkin saya tidak membaca itu lah ya. Biar waktunya agak singkat. Yang kedua disini adalah ammar Allah subhanahu rasul. Subhanahu. Disini Allah memerintah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintah rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rasul. Di ayat ro'al-qur'an. Bismillahirrabih. Aladiyakala fawais. Aladiyakala malingkat malam ya'alam. Ini adalah satu perintah. Ayat ini perintah kepada rasul. Untuk pada saat membaca al-qur'an ini disertai dengan nama Allah yang menciptakan. Dan nama Allah yang tentu disitu alam al-insan. Malam ya'alam. Yang mengajari manusia. Malam ya'alam. Padahal awalnya itu manusia tidak tahu. Nah ini artinya apa? Artinya karena bukan berarti ini hanya untuk rasul saja. Dan ini berlaku juga untuk umatnya. Karena kan kita umat nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis. Ini perintah ini nempel juga ke kita ya sebagai umatnya. Intinya disini membaca itu berarti harus disertai dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga. Amar Allah ta'ala aidan bita'alumilkirro'ah wa kitabah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala bahkan disini memerintah. Bita'alumilkirro'ah untuk belajar membaca. Kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Belajar membaca wal kitabah dan menulis tentunya. Ada membaca dan menulis. Kenapa li'anahuma adatun marifatun ulumi din wal wahyu. Karena sesungguhnya antara kiro'ah dengan kitabah ini. Membaca dan menulis ini adalah salah satu tool. Salah satu alat untuk mengetahui ilmu agama dan wahyu. Untuk menetapkan satu ilmu yang terdengar itu. Kalau kita itu bisa ilmu yang berasal dari pendengaran saja. Kemudian dituliskan. Setelah dituliskan itu akan menjadi ilmu. Ilmu pengetahuan dan itu bisa dipindah-pindahkan. Bahkan sampai seluruh dunia kalau sekarang. Ditulis misalkan dalam website. Kemudian nanti linknya disebarin. Itu juga pentingnya. Itu penyebaran ilmu. Semuanya bisa menambah atau adalah salah satu fondasi untuk keberawalan ilmu dan adab. Kemudian wasa kofa dan wawasan. Di sini penting kiro'ah dan kitabah. Jadi kalau dosen mungkin Pak Ferli lebih ngerti. Harus berjurnal-jurnal terus. Tersebutkan dengan penulisan Pak Ferli seperti itu. Itu juga salah satu bagian dari proses disini. Menjalankan perintah Allah. Jadi kita menuliskan ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Itu niatkan bahwa kita itu sebetulnya sedang menjalankan perintah Allah SWT. Sesuai dengan perintah dari Iqro'bismiro'bika'ladiqolakit. Terakhir ini dari Tafsir Munir. Ini min karim ilahi ta'ala wafadli. Jadi itu adalah semuanya. Itu adalah keagungan kemuliaan Allah dan karunia dari Allah SWT. Bahwa Allah SWT itu mengajarkan kepada manusia. Sesuatu yang belum diketahuinya. Bahkan orang itu belum tahu. Nah itu. Untuk apa sih sebetulnya Allah memerintahkan seperti itu? Jadi untuk keluar dari zona hitam. Istilah kita itu. Keluar dari zona hitam. Zona hitam itu zona yang gelap. Zona kebodohan gitu. Untuk ilah nuril ilmi. Untuk menuju pada cahaya ya. Cahaya yang terang benderang. Seperti itu. Itu tentu. Banyak ayat-ayat yang sudah menceritakan tentang ilmu ini ya. Kalau orang yang berilmu itu pasti diangkat derajatnya. Beberapa derajat daripada yang tidak punya ilmu gitu ya. Jadi disini Allah betul-betul kode ini. Pakai kode disini ya. Bahkan syarrafahu wakar romahu. Bahkan disini ada litaksir syarrafahu gitu ya. Kalau dalam segi tasrifnya ini litaksir. Jadi betul-betul memuliakan gitu. Mengangkat gitu ya. Memuliakan dengan ilmu itu ya. Dan bahkan dengan ilmu pun. Imtazun. Abul bariyah Adam al-Malaikat itu. Bisa membedakan antara. Abul bariyah atau Nabi Adam al-Salam dengan Malaikat ya. Ya itu. Tentu kita harus lihat lagi lah ayat. Pada saat Nabi Adam. Diberi. Apa. Wawonang untuk menjadi kholi. Wahfil ar gitu ya. Nah itu ya. Dan seterusnya ya. Kita disini ada juga. Pendapat Abu Qatadah disini. Kolam menikmatun minagwati ta'ala azimah. Jadi kolam itu adalah satu penikmatan ya. Kita punya. Kemampuan menulis. Itu adalah satu kemenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang patut kita syukuri. Sudah. Itu ada. Disini berarti ada urgensi membaca. Ya. Tapi dalam hal ini. Apa yang harus kita baca? Itu pertanyaannya. Yang harus kita baca tadi itu adalah ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah kita harus baca. Nah disini saya mengutip. Mengutip pendapatnya Profesor Dr. Mahmud Shaltud disini ya. Itu rektor Universitas Al-Azhar. Entah tahun berapa ya itu. Ini juga saya tidak berdasarkan referensi tentunya ya. Tapi insya Allah ilmu ini atau informasi ini bersanat ya. Ini sanatnya. Ya informasi ini bersanat tentunya. Tapi saya tidak membaca langsung referensinya apa. Tapi sanatnya ini saya dari Mubalik Al-Ghazali sebetulnya ya. Ini beliau menyebutkan bahwa menurut Profesor Dr. Mahmud Shaltud. Itu rektor Universitas Al-Azhar. Bahwa yang kita baca itu adalah dua hal. Ayat-ayat Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ayat Kauliyah. Yang kedua ini adalah ayat Kauniyah. Nah ini masuk ke kategori yang keduanya. Ayat Kauliyah itu apa sih sebetulnya? Ayat Kauliyah ini adalah ayat-ayat yang tersurat. Jadi ini sudah terkodifikasi dalam Al-Quran. Ayat Kauliyah ini itu sudah tersusun dalam Al-Quran. Dan tentu bahasanya apa disini? Ayat Kauliyah yang tadi kita salah satunya sudah di awal. Sudah dibaca ini adalah bahasa Arab menggunakan. Jadi Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Al-Quran atau ayat Kauliyah. Disitu ayat-ayat yang tersurat menggunakan bahasa Arab. Otomatis disitu kita dituntut. Karena kita di awal harus ikhro itu. Harus membaca itu. Berarti disini kita dituntut untuk tahu bahasa Arab disitu. Alat-alatnya dari mulai mungkin ada ilmu nahunya, soroknya. Kemudian ada balago mungkin ke sananya. Dan lain sebagainya. Tentu ya tentang kaidah-kaidah bahasa Arab disitu. Tentu ini kita tahu ya ayat-ayat Kauliyahnya. Bahasanya disitu harus kita pelajari bahasa Arab. Kemudian yang kedua ini adalah ayat-ayat Kauniyah. Nah ayat-ayat Kauniyah ini adalah ayat-ayat yang tersirat. Jadi ini ya. Ayat-ayat Kauniyah ini adalah ayat-ayat yang tersirat. Yang tersirat ini berarti itu ada di alam semesta kita sebetulnya. Tapi permasalahnya bahasanya apa disini? Bahasanya apa di ayat-ayat Kauniyah ini? Saya mengutip pendapat juga. Ini bukan dari saya. Ini pendapat saya ngambil dari Galileo Galilei. Dia mengatakan mathematics is the language in which God brightened the universe. Jadi bahasa yang digunakan oleh Tuhan dalam menciptakan alam semesta ini adalah matematik. Ya Galileo Galilei. Bukan berarti saya orang matematik jadi membela ini Pak Ferli. Tenang nanti ada porsinya. Jadi ini matematik itu adalah salah satu bahasa. Ya ini bukan salah satu disini disebutkannya malah. Ini adalah bahasa. Bahasa yang digunakan oleh Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Artinya apa? Artinya keseimbangan, keselarasan, dan semuanya itu betul-betul berpola. Ini mendorong kita pada mempelajari satu pola tersendiri. Jadi polanya sudah ada. Seperti yang tadi di awal, kalau yang sosial tadi diceritakan. Orang kaya itu polanya itu seperti ini loh. Semuanya berpola. Dan itu adalah masalah di matematik. Karena matematik itu adalah urusan pola sebetulnya. Bukan hanya hitung. Hitung itu bagian kecil sebenarnya dari matematik. Yang paling besar porsi di matematik itu adalah mencari polanya. Kenapa misalkan dalam menjaga ekosistem, lingkungan misalkan. Kenapa itu bisa badak misalkan sekarang. Kenapa badak di kita itu bisa punah. Bisa mengarah ke arah kepunahan. Nah itu kita baca tuh. Kita baca. Dan alatnya apa? Ya alatnya itu tadi bisa matematik. Lalu ilmu yang lain seperti kimia. Pak Ferli ini penting dong. Bukan. Bukan berarti gak penting. Tapi kimia itu. Kalau saya melanjutkan dari penyataannya Galileo ini. Ilmu-ilmu seperti kimia, fisika, biologi. Itu penting untuk menginterpretasi. Ya kalau saya bilang itu adalah translatornya. Istilahnya jadi. Itu adalah translator dari universe. Dari alam semesta ke bentuk simbolik. Nah. Jadi peran daripada biologi. Kemudian fisikanya. Kemudian ada kimianya. Gimana nih proses kimianya. Ini terjadi dan segala macam. Itu tentu nantinya proses itu akan ditarik ke dalam bentuk simbolik. Nah bentuk simbolik. Setelah jadi bentuk simbolik. Itu urusan matematik kesananya. Interpretan. Apa? Tool untuk translatornya itu adalah ilmu-ilmu. Seperti mungkin ekonomi juga. Kemudian hukum juga penting. Kalau saja hukum. Atau mungkin bahasa pun. Bahasa itu bisa ditranslate ke dalam bentuk simbolik. Itu pasti kemajuan bahasa bisa terjadi. Kemajuan yang lain pun bisa terjadi. Bahkan mungkin saja kita bisa melacak bahasa Nabi Adam itu apa. Kalau misalkan bahasanya bisa ditarik nih. Menjadi notasi simbolik. Kemudian nanti ditelusuri. Kesananya kan ada genetik ya. Jadi kita punya teori genetik kalau di biologi kan. Jadi kita bisa ketahuan nih. Urutan bahasa nanti kesananya tuh bahasa ibu. Sebetulnya bahasa alam semesta ini apa sih sebenarnya. Nah itu kan bisa ditarik kesana. Kenapa dengan matematik? Atau dengan simbolik ya? Karena dengan simbolik itu bebas tanpa politik. Bebas tanpa politik di sini ya. Di matematik ini gak perlu kita bicara tentang. Ini kita apa gitu. Kalau benar-benar bebas lah. Tidak ada perasaan di dalam matematik. Dan akhirnya kita juga terbawa. Oke lah. Ini saya meneruskan pendapat dari Galileo. Jadi disitu translatornya saya yakini disitu adalah ilmu-ilmu kimia, fisika, biologi, dan lain sebagainya ya. Kalaupun ada ilmu alat. Kalau dalam bahasa itu kan kita punya ilmu alat ya. Ilmu lugoh. Kalau dalam bahasa Arab itu ada ilmu nahunya. Ada ilmu soroknya gitu ya. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita mengenal grammarnya apa gitu ya. Senses dan lain sebagainya gitu. Aturan-aturan itu. Matematik punya gitu. Apa matematik yang menjadi, apa namanya, yang menjadi strukturnya atau yang menjadi aturan main? Itu ada dua. Dan bahkan ini mungkin ditakuti oleh beberapa mahasiswa mungkin ya. Bahkan kebanyakan mahasiswa takut dengan dua mata kuliah ini. Padahal itu adalah strukturnya. Strukturnya dan matematik. Apa yang kedua? Yang pertama itu adalah analisis real. Kemudian yang keduanya itu adalah ajabar. Ajabar. Itu adalah dua hal yang merupakan strukturnya. Kalau dalam bahasa Arab itu nahu dan sorofnya gitu ya. Nah itu, nahu dan sorofnya itu itu. Jadi ya, itu imajinasi atau pendapat saya aja sih sebetulnya ya. Dan bahkan itu belum dipublikasi ya. Baru di sini aja dipublikasi ya. Matematik itu punya strukturnya. Ya juga sama. Ada pola-pola tersendiri. Aturan-aturan mainnya juga ada. Makanya di sini matematik sah dikatakan sebagai bahasa. Ya. Jadi matematik adalah bahasa yang digunakan oleh Tuhan untuk mencapai alam semesta. Artinya apa? Artinya pada saat kita mau membaca ayat Kaunia, kita bisa menggunakan untuk interpretasi. Untuk interpreter-nya adalah informasi, data, ataupun kajian ilmu biologinya mungkin. Ataupun fenomena kita bisa tarik dari fisikanya misalkan. Atau dari kimianya juga. Kita tarik fenomena itu ke dalam bentuk simbolik. Baru nanti kita bicara gitu. Karena ya seperti ini gitu ya. Oke. Di matematik modeling ini ada, ada ini ya bisa diceritakan. Ada beberapa step ya. Matematika modeling itu. Pertama real world. Ini kita punya, di sini ada fenomena tentunya ya. Ada satu fenomena. Dan fenomena itu pasti punya data. Ataupun informasi di sini. Ada data, ada informasi. Itu adalah salah satu dasar untuk kita membuat proses ke modeling-nya. Kalau tadi kita dari real world ini atau dari fenomena alam ini, kita mau memproses ke dalam dunia simbolik itu ada interpreter ya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa fisika, bisa kimia, dan lain sebagainya. Ini bisa ditarik ke sini, ke modeling. Nah, di dalam dunia modeling ini, nanti di sini kita bisa kerja banyak gitu. Bisa mulai dari data fitting, kemudian bisa juga estimasi parameter, bisa modeling. Modeling pun nggak hanya satu bentuk ya. Itu bisa banyak. Bisa ke teori grafnya, atau bisa ke persamaan diferensialnya. Atau misalkan kalau gelombang, gelombang laut, misalkan ombak gitu. Kita mau belajar nih tentang ombak, itu bisa di transfer, di transfer, di translate ke dalam bentuk simbolik. Misalkan ke persamaan diferensial parsialnya, dan lain sebagainya. Banyak itu alat-alat untuk, apa namanya, untuk membuat proses mengerti kita. Untuk membaca ya. Outputnya kan nanti membaca ya. Kita mau membaca. Dan belajar tentu setelah membaca itu kan tujuannya adalah belajar. Dan kita aplikasikan dari hasil pembelajarannya itu. Nah di modeling, ya di modeling ini pasti ekspresinya ini adalah ekspresi matematik. Kemudian setelah itu, kita punya alat matematik banyak gitu ya. Toolnya banyak untuk dia menghitung dan solving ya segala macam. Nanti ada solve, nanti di situ ada satu conclusion. Atau ada satu mathematical conclusion ya. Kesimpulan matematik. Dan itu bisa menginterpretasikan hasilnya. Setelah menginterpretasikan hasilnya di sini, kita kembalikan lagi ke dunia fenomena awalnya. Ke dunia nyatanya. Dan itu diperlukan juga ilmu yang tadi ya. Untuk menginterpretasikannya. Untuk translatornya lah. Sebagai translatornya. Nanti kita punya prediksi. Kedepan bakalan gimana gitu ya. Oke. Kemudian explanation lah tuh. Kita bisa menjelaskan nih tentang perilaku ini tuh. Kalau ini tuh perilakunya kayak gini, gini, gini gitu ya. Nah nanti yang akan kita bahas tentu di sini adalah penyebaran COVID. Nanti perilakunya seperti apa sih si COVID itu. Sedemikian. Sehingga kita sangat penting untuk menjaga atau menjaga agar kita tidak terpapar gitu ya. Kenapa gitu ya. Nanti dari sana kan. Kalau dalam dunia politiknya lagi-lagi nanti bisa punya policy planningnya. Jadi kita punya planning kebijakannya apa nih. Rencana kebijakan kita harus ngapain gitu. Kalau pemangkuk kekuasaan. Atau bisa juga buat kita sendiri. Karena misalkan kita tidak punya kekuasaan ya. Tidak berkuasa dimanapun gitu. Kecuali di keluarga kita. Yaudah lah. Kita punya planning untuk perencanaan apa namanya. Kebijakan di keluarga kita aja. Nih kita jangan seperti ini. Jangan seperti itu. Jangan dan lain sebagainya ya. Agar apa? Agar di sini kita punya apa? Agar di sini kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kita sudah belajar di sini. Oke. Nah sekarang kita sampai. Pada mempelajari perilaku penyebaran virus. Nah ini mungkin kita akan di sini akan cepat ya. Di bagian ini. Karena waktunya sudah mau habis ini. Ya. Mempelajari. Oke. Di sini mempelajari perilaku penyebaran virus corona di sini. Atau covid-19 yang kita sedang ini ya. Yang sedang kita dilanda nih kondisinya. Nah. Apa namanya. Di sini saya hanya mau mempelajari perilakunya saja. Perilaku penyebaran. Ada pun mungkin. Apa namanya. Prediksi dan lain sebagainya. Seperti yang tadi dijelaskan. Untuk memprediksi ya. Ini kan ada dua ya di sini. Ada prediksi. Kemudian ada explanation. Ada penjelasan. Mungkin saya lebih ke arah explanation saja ya. Karena prediksi itu perlu alat yang sangat kuat. Kemudian perlu juga data yang sangat akurat gitu. Sementara data-data nanti saya akan jelaskan. Data yang ada di kita itu gak tahu ya. Khususnya yang saya. Yang saya dapatkan gak tahu itu datanya bagus atau tidak gitu ya. Oke. Jadi di sini saya hanya bisa mempelajari perilaku penyebarannya. Perilaku penyebarannya saja. Oke. Nah. Ini saya akan menunjukkan dulu kasus infeksi. Ini salah tulis ya. COVID-19 Indonesia. Ini kasus infeksi di kita. Ini hampir mungkin hari ini. Gak tahu hari ini. Kalau ini saya ambil sampai hari Rabu kemarin ya. Hari Rabu atau Kamis ya. Hampir Kamis-Kamis kayaknya. Juli. Ini udah masuk Juli kok di sini. Dan ini apa namanya. Udah hampir berapa ini? 70 ribu ya. Ya. Hampir 70 ribu ya. Nah. Itu sebetulnya kenapa bisa seperti ini gitu ya. Atau ya kita lihat aja nanti. Ini kasusnya. Kemudian jumlah kasus harian. Sebetulnya dari jumlah kasus harian. Ini kita bisa banyak belajar sebetulnya ya. Cuman saya kenapa enggak berangkat dari jumlah kasus harian ini belajarnya. Misalkan gini. Belajar maksud saya. Di sini angka tertinggi misalkan. Ketika kita ambil. Ternyata itu hari-hari yang weekend semua gitu. Ya. Kenapa bisa seperti itu misalkan. Nah ini berarti ada hal yang harus dicegah. Misalkan ini weekend itu ternyata orang banyak keluar dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu aja bisa dari sana aja sebenarnya. Belum kerumus-rumus apapun. Itu dari sana bisa belajar gitu. Cuman kenapa saya tidak tertarik ke sana. Karena saya tidak tahu cara pengumpulan data ini kayak gimana ya. Apakah ini benar-benar di hari weekend itu di data. Kemudian diambil dan diperiksa dan keluar langsung pada saat itu juga. Atau mungkin ini ternyata antriannya banyak. Kemudian dari beberapa daerah. Masuk kemudian diperiksa dan baru diumumkan di setelah weekend. Nah mungkin aja seperti itu. Makanya ini pembelajaran di sini kan jadi enggak tertarik. Jadi enggak menarik di sini ya. Kalau sebenarnya kalau kita belajarnya pada saat ini. Kemudian kita tes gitu ya. Kita tes di situ ternyata ada yang positif. Nah misalkan ini ternyata di hari weekend misalkan. Oh ini naik jumlahnya. Dari sana kan kita bisa punya satu periakan seperti ini ya. Dan di dalam dunia sains kan itu harus dibuktikan ya. Harus dibuktikan. Oke. Nah di sini saya hanya menunjukkan jumlah kasus harian ini ada yang tertinggi kemarin ya. Bahkan di situ ada info. Nah ini juga jadi hal yang saya aspek politik ini jadi hal yang saya enggak 100% percaya pada hasil yang nanti saya akan paparkan di sini ya. Kenapa? Karena data yang didapat ini saya enggak ngerti juga ya. Enggak tahu itu infonya apakah valid atau enggak seperti yang di apa tuh yang di kemarin Pak Ferli di Jawa Barat Bandung itu secapa ya. Secapa seribu sekian ya. Nah saya ada saudara yang di sana kemudian ada apa di situ cleaning service sih memang posisinya. Tapi dari sana kan informasinya bisa jadi karena dia orang-orang sana gitu. Katanya loh ini enggak semua gitu. Enggak seribu kok cuman beberapa orang yang ini cuman yang dari osalasi gitu. Tapi kan dilaporinnya positifnya seribu sekian gitu. Nah itu yang mengakibatkan pada saat fitting data nanti. Ini loh kalau jadi saya ngambil data yang saya enggak tahu ini valid atau enggak. Karena saya tidak mengumpulkan data. Intinya itu informasi. Iya dari website resmi. Ini yang udah kasus infeksi COVID-19 Indonesia ini. Ini tapi yang saya ambil Indonesia ya. Diambil yang Indonesia. Oke. Angka kematian ini pun di Indonesia. Angka kematian ini jumlah akumulasi kematian. Kan kelihatannya cukup unik dan pola ya. Kalau matematik kan kelihatannya oh ini polanya nih. Ini bakalan kalau pola kayak gini. Sedikit aja. Ini akan terus naik kan ke sini. Nanti suatu saat bisa turun. Tapi ini monotonnya masih agak. Ini monotonnya agak masih naik. Ini bisa naik. Gitu ya. Belum puncak. Belum. Belum puncak. Apa yang salah gitu ya. Kenapa bisa seperti ini? Nah itu yang kita pelajari dipilakunya. Nah perhatikan di sini. Ada juga. Ini kasus kematian baru harian di sini. Kasus kematian baru harian. Ini ada yang paling tinggi di sini. Ada berapa orang ini ya. Ada 80 lebih di sini ya. Nah itu juga perlu kita catat di situ. Kenapa bisa seperti itu? Kalau bisa sebenarnya. Kita bisa. Apa kita bisa. Atau mungkin pemerintah. Atau siapapun itu dunia kesehatan bisa mempublikasi nih. Orang yang mati itu dia punya penyakit apa aja gitu. Selain dari covid ini gitu ya. Dan itu juga bisa buat bacaan bagi kita gitu. Itu adalah buat informasi dan itu bisa kita pelajari jadinya gitu ya. Sehingga nanti kita bisa waspada nih. Oh orang yang sakit ini jadi ini yang diprioritaskan yang di karantina misalkan atau apa gitu ya. Kita punya bisa planning kebijakan seperti itu. Jadi tidak semua misalkan di karantina gitu. Atau di lockdown atau segala macam istilah-istilahnya. Tapi sayangnya kan informasi itu kan kalau saya sendiri apa saya kudet ya. Nggak ngerti juga. Sayangnya saya nggak ngerti juga apa saya kudet gitu. Nggak tahu itu informasinya. Orang yang meninggal itu adalah orang-orang yang misalkan dia punya penyakit apa-apa gitu. Atau memang dia betul-betul orang yang sehat kemudian tiba-tiba meninggal gitu ya kan. Nah ini juga pertimbangannya adalah pada saat nanti saya estimasi nilai parameter di sini outputnya. Itu kan di dalam nanti di proses modeling itu saya ambil langsung ke angka untuk kematian akibat penyakit. Jadi tidak dipengaruhi oleh penyakit lain. Itu kan mempengaruhi juga pada kesimpulan sebetulnya kan. Dengan data yang seperti ini. Jadi di data sendiri saya tidak punya perayaan informasi gitu ya. Atau informasi yang cukup gitu untuk membuat satu kesimpulan yang akurat gitu. Ya tapi asumsinya gini ya. Asumsinya bahwa kematian yang ada di data ini yang disajikan oleh pemerintah. Itu adalah kematian yang betul-betul akibat dari virus corona itu sendiri gitu. Saya anggapannya asumsinya seperti itu. Ya sehingga nanti di sini saya akan estimasi parameter di sini. Ini juga kesembuhan. Ya kesembuhannya pun ada sih beberapa mungkin informasi dari WA. seliweran gitu ya informasinya gara-gara ini vitamin C dan segala macam. Kemudian ada apa namanya cahaya matahari gitu ya di rumah sakitnya. Tapi saya nggak tahu itu apakah informasi itu valid atau hoax gitu ya. Aduh kenapa sih ada informasi hoax gitu ya. Iya sih. Oke lah. Ini di kesembuhan baru ya. Nah jadi nanti juga saya di sini kesembuhan pun tiur disitu murni saya langsung masukkan ke dalam angka kesembuhan gitu ya. Di sini saya tidak jelasin ini karena mungkin terlalu banyak ya tentang kekebalan gitu ya. Kalau di pertemuan dulu ada diskusi saya diskusi umum itu ada kekebalan ya. Ada faktor kekebalan. Saya di sini ambil yang sederhana aja sebenarnya. Oke. Nah ini saya ambil estimasi parameter disini ya. Ini ada estimasi parameter. Jadi ini ada akumulasi kesembuhan. Kemudian ada akumulasi kasus infeksi disini. Lalu saya disini gunakan linear fitting. Cuman linear sih. Saya pakai linear fitting dan ini ada toleransi error 5%. Disini saya punya interval solusi. Jadi nanti kita bisa pilih-pilih rank daripada nilai laju kesembuhan ini ya. Untuk laju kesembuhannya kita punya rank interval yang kira-kira bagus untuk fitting sebetulnya. Nah nanti disini. Nilainya berapa saya tidak cantumkan ya disini ya. Ada yang tadi mana ya di kotoran itu ya. Ini baru dibuat Pak Fairly ya. Saya lupa lagi. Nah udah lah. Udah di. Ada nilainya. Ini nilai-nilai angka kesembuhan. Jadi di kita tinggi angka kesembuhannya 0,7 kalau nggak salah disini ya. 0,7 itu angka kesembuhannya disini hasil dari estimasi parameter. Kemudian disini ada relative error. Saya ambil delta-nya sekitar 0,5. Jadi nanti toleransinya bisa 0,65 sampai 0,75. Nah kalau yang ini saya fitting nilai apa namanya ini dengan data yang tadi ya. Data yang Indonesia ya. Kelemahannya apa disini di data Indonesia. Kelemahannya asumsi dengan data Indonesia itu kelemahannya adalah kita menganggap bahwa semua pulau yang ada di Indonesia itu seragam. Itu kelemahannya dianggap bahwa semua pulau di Indonesia itu dianggap seragam. Makanya beberapa paper mungkin tidak tertarik dengan data Indonesia sebenarnya. Dia lebih tertarik pada data yang lebih terfokus pada satu wilayah. Misalkan data Jakarta gitu ya. Nah kemudian data Jawa Barat. Saya lihat di PIKO Bar ya. Di PIKO Bar kok nggak punya data yang disajikan seperti ini gitu ya dalam apa yang kita bisa ambil gitu. Dan bisa kita olah atau ya mungkin ada kebijakan khusus yang harus kita patuhi sehingga kita bisa aktes atau apalagi ya. Dan yang ada cuma data Indonesia itu pun agak nyolong-nyolong dikit gitu loh. Dari situs resminya pun kan cuman angka-angka yang harus kita tulis manual nantinya. Nah itu kelemahannya. Jadi kenapa nanti ini agak lemah ya. Tapi perilaku ya hati-hati. Ini memang prediksi kan jadi lemah ya. Tapi perilaku ini kuat gitu. Kalau perilaku. Kalau prediksi itu bisa jadi lemah karena ya itu tadi. Data-data yang ini dianggap sebagai seragam. Kemudian data yang nggak tahu ini validitas segala macemnya. Tapi perilaku itu kurat gitu loh ya. Perilaku itu. Ini ada. Perilaku itu akurat. Aduh ada telepon tadi. Oh ini ada telepon bu. Jadi nanti estimasi parameter ini kesembuhan dan kematian disini diambil dari data Indonesia. Saya disini konstruksi model ya. Konstruksi model matematika. Tentu disini adalah konstruksi yang sederhana. Yang sederhana. Jadi disini saya mengkonstruksi model yang bisa dikerjakan dalam satu malam. Begitulah istilahnya. Ini saya ambil SIR. Saya ambil SIR. Disini diagram kompartemennya ada S. Kemudian ada I dan ada R. Disini S-nya adalah susceptible. Kemudian I-nya disini. Kemudian R-nya adalah recovery. S ini adalah nanti untuk menampung orang-orang yang sehat. Kemudian nanti I-nya adalah orang-orang yang terinfeksi. Dan R-nya ini adalah orang yang recover. Orang yang sembuh. Jadi informasi ini yang penting yang akan kita pelajari. Nah disini ada C. C ini adalah parameter interaksi. Dan itu yang akan kita pelajari. Di interaksinya disini. Kemudian ada beta. Beta-nya adalah laju infeksi. Laju infeksi. S-nya yang ini tadi. N-nya adalah total populasinya. Kemudian disini ada delta. Nah delta ini adalah laju kematian akibat infeksi. Laju kematian akibat infeksi. Dan alpha ini adalah. Alpha adalah laju sembuh. Oke disini karena ngobrol santai. Jadi parameternya nggak terlalu banyak. Makanya ya. Kita kurangi. Jadi ini ada empat nih ya. B, beta, delta, alpha. Ya ada empat aja parameternya. Yang dua. Yang dua tadi kita udah ambil nih. Alpha dan delta. Ini kita udah ambil di estimasi parameter tadi ini ya. Di estimasi ini. Jadi tadi akumulasi kesembuhan. Angkanya tinggi 0,7. Kemudian kasih terkarensi 0,05. Kemudian disini ada. Apa namanya. Akumulasi kematian itu memang agak kecil. Di kita itu. Ya oke lah. Karena dibandingkan ini kan data Indonesia gitu ya. Jadi disini 0,05. Kalau nggak salah disini. Nilai saya dapatkan. Yang saya dapatkan untuk kematiannya. Jadi delta disini 0,05. Kemudian alphanya tadi 0,7. Nah yang jadi. Apa masalah disini ada dua hal. Ada C dan ada beta. C ini apa? C ini adalah parameter interaksinya. Dan akan kita variasikan berdasarkan kebijakan. Yang C ini ya. Yang C ini nanti akan divariasikan berdasarkan kebijakan. Ini hanya bobot saja. C ini bobot dari kebijakan itu. Kemudian beta ini apa? Beta ini adalah laju infeksi. Dan kita akan plotting ini. Atau apa? Fitting estimasi parameter untuk beta. Nanti ya. Dengan setelah kita mengkonstruksi model ini. Nah dari sini kita punya 3 dimensi ya. Persamaan diferensial. Diferensial 3 dimensi. Dan ini cukup lumayan sederhana ya. Bentuk ini. Nah. Apa namanya? Disini kita punya berarti beta yang harus kita estimasi. Sementara C ini dianggap bobot saja. Jadi beta kita buat estimasinya. Dan tadi kita di awal sudah punya data infeksi. Data infeksi. Nah kita akan estimasi dari sana. Nah ini hasil estimasi parameter untuk laju infeksi. Ya agak jauh sih. Memang tapi setelah ke sini ini agak mendekat. Ya bagian ini. Fitting data untuk kasus COVID-19 di Indonesia. Ini saya punya nilai disini untuk beta itu adalah 0, berapa ya? Agak tinggi memang ini ya. Kita itu penyebabkan lajunya. Agak tinggi disini. 0,7. Mana ya catetan saya? Sekitar 0,8 atau berapa gitu ya. Di antara itulah. Tapi disini saya menunjukkan bahwa beta tadi. Nilai beta tadi ini. Ini saya fitting. Ini saya estimasi dari parameter laju infeksi ini. Dan ini pun jumlah orang terinfeksi. Persatuan hari. Jadi disini bukan akumulasi data ini. Ini data yang terinfeksi harian gitu. Jadi hari ini berapa, hari ini berapa gitu. Itu kemudian saya fitting dan hasilnya dapat hasil. Berarti nanti interpretasi biologisnya atau interpretasinya di hasil. Itu data yang kita pakai. Atau karena nilai yang ini adalah nilai dari data yang kasus harian. Berarti nanti pun akan kasus harian gitu. Bukan total ya. Bukan akumulasinya. Oke. Nah, kita sudah punya banyak nilai. Dan itu cukup. Ini sudah ada 4 saja. Delta, alpha, beta. Sudah cukup. Sudah dapat. Danya tinggal buat-buat tergantung dari kebijakan. Oke. Nah, kita akan belajar nih disini. Nah, ini apa yang akan kita baca disini? Skenario daripada intervensi pada faktor interaksi disini. Nah, ini dengan nilai-nilai yang tadi tidak ada kontrol. Kalau yang hitam ini tidak punya kontrol. Ini jumlah kasus hariannya. Nah, jadi bacanya gitu kan. Jumlah infeksi barunya per hari itu. Dia bisa mencapai ini. 8 kali berapa ini? 10 pangkat 5. Ya. 800 ribuan ya. Itu per hari. Sekarang baru berapa, Pak Perli? Per harinya. Ya. Seribu berapa gitu ya? Seribuan ya. Ya. Tapi kan ini no control. Sementara di kita udah beberapa kali kontrol. Ada faktor intervensi di kita itu. Saya ambil bobot new normal nih. Ya. New normal itu yang merah ini. Yang merah. Kenapa saya ambil bobot new normal itu? Berarti kalau no control itu tadi 1 ya nilainya. Tidak ada kontrol. Jadi C-nya itu 1. Peluang interaksinya ada gitu. C-nya 1. Kemudian new normal itu saya kurangi 0,7. Jadi di 0,7. Kenapa new normal dianggap kondisinya banyak interaksi? Ya. Karena new normal itu kan dibiarkan orang keluar kan. gitu. Jadi dibiarkan orang keluar tapi dengan catatan protokol kesehatan. Masalahnya kenapa saya ambil nilai itu menjadi besar 0,7 peluang interaksi dan peluang. Ya peluang interaksinya. Itu pertama karena peluang interaksinya kan dibuat nyebar gitu. Jadi kita besar dan apa namanya, walaupun ada apa, ada apa namanya, atau iklan ya. Ada iklan untuk menjaga protokol kesehatan. Kalau lihat fenomena yang ada itu orang-orang nggak terlalu sadar gitu dengan kondisi protokol kesehatan. Harus bermasker harus ini. Sehingga beberapa gubernur mungkin sudah mau menerapkan hukuman begitu ya. Akibat apa? Akibat tidak adanya kesadaran sebenarnya kan di sana ya. Tidak ada kesadaran. Jadi perlu ada tuntutan. Jadi ada faktor hukumnya nih harus dilihat gitu ya. Nah itu pun kenapa harus dibuatnya normal seperti ini. Ya pemerintah kan mungkin mau menjaga kestabilan ekonomi. Pasti di situ adalah menjaga kestabilan ekonomi di situ. Karena harus beraktifitas. Walaupun sebetulnya saya lihat beberapa perusahaan memang sudah menyiapkan daring seperti ini ya. Bahkan sekolah-sekolah pun sudah disibukan dengan kondisi daring gitu ya. Kondisi online, belajar online virtual ya istilahnya ya. Oke. Kemudian saya kurangi lagi 0,6. Ini T-nya tadi yang C tadi. Ini karantina wilayah saya sebutnya. Ya karantina wilayah. Ini agak kuat ya. Agak kuat di situ karantina wilayahnya. Jadi ini bisa jadi di 200 ribu perharinya. Kemudian ada PSBB nih. PSBB yang benar-benar PSBB. Ini PSBB-nya di sini bobotnya C-nya saya turunkan lagi. Tadinya 0,6 jadi 0,5 di sini. Ini akan mencapai di puncaknya 100 ribu lah. Kurang lebih 100 berapa ini? 100 kurang dari 200 ribu. Itu per kasus hariannya. Perharinya itu ada yang terinfeksi sebesar. Nah kalaupun ada lockdown. Ini ya ada lockdown. Nanti puncak atau kasus hariannya itu akan di bawah 50 ribu. Kalau ada lockdown gitu. Nah ini tadi ya. Prediksi seperti ini akan lemah. Kenapa? Karena apa? Karena di situ kita punya data yang tadi itu. Pertama dianggap bahwa satu Indonesia homogen. Tidak punya proteksi wilayah-wilayahnya. Jadi data itu kan diambil seragam. Di Indonesia. Makanya mungkin lebih tertarik nanti ke Jawa Barat. Tapi saya tidak punya data Jawa Barat sebetulnya. Mungkin perlu akses orang-orang satu untuk mengambil data. Oke. Di sini yang saya akan. Bukan angka-angka yang tadi. Yang saya akan pelajari di sini. Yang akan bahkan kita akan pelajari. Itu adalah perilakunya. Perhatikan perilakunya. Pada saat kita punya. Apa namanya. Pada saat interaksi kita itu terlalu banyak. Interaksi kita itu terlalu over di situ. Itu akan berpeluang atau berpotensi kita tertular. Dan itu lebih tinggi. Dan kalau kita bicara dunia global. Itu akan mempunyai peluang untuk lebih tinggi lagi. Tapi kalau misalkan kita punya proteksi sendiri. Untuk menjaga diri sendiri dari interaksi. Nah itu bisa menurunkan. Dan dengan apa namanya. Memang itu sudah. Sepertinya sudah menjadi. Ilmu yang umum gitu ya. Seperti itu. Tapi kan kita secara dalam saintis ya harus dibuktikan. Dan seperti inilah cara pembuktiannya. Di dunia matematik gitu. Kalau dunia lain mungkin bisa. Bisa membuktikan dengan metodenya sendiri. Nah ini skenario. Nah yang ada yang penting di sini. Yang kita pelajari adalah ini. Sorry ini judulnya salah. Ini bukan estimasi parameter. Tapi ini analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas. Untuk keempat parameter tadi. Perhatikan di sini. Ini ada yang C. Yang C itu yang interaksi tadi. Kemudian ada yang beta. Laju infeksinya. Ya kemudian ada delta. Ada deltanya ini adalah laju kematian. Akibat infeksi. Kemudian ada alfa. Alpha ini adalah laju kesembuhan. Oke disitu ya. Ini kita bicara cuma 4. Ini aja. Ya jadi cukup santai. Oke. Perhatikan. Bahwa alfa dengan delta. Ini dia selalu beriringan. Ini saya pakai notasi yang berbeda. Ada yang hijau. Kemudian ada bulat hitam. Ini yang bulat hitam itu alfanya. Dan itu nilainya akan. Ya pengaruh terhadap I-nya. Pengaruh terhadap laju infeksi ini. Itu sama. Pengaruhnya. Jadi dalam indeksnya pun. Indeks sensitivitas ini kita punya. Nah ini indeksnya yang delta dengan alfa ini sama. Dan itu pengaruhnya negatif. Pengaruh ini negatif. Artinya apa? Artinya pada saat ini membesar. Delta dengan alfanya membesar. Ya. Pada saat delta dengan alfanya membesar. Atau kalau saya bicara dengan bahasa kita itu. Kalau misalkan laju kematian akibat infeksi dengan laju kesembuhan akibat dari infeksi itu besar. Itu akan mengurangi infeksi. Jadi nanti akan mengurangi penularan COVID-19. Nah. Disinilah kita perlukan apa namanya. Alfa ini. Laju kesembuhan. Berarti disini. Orang yang harus. Apa namanya. Di alfa ini. Orang yang terinfeksi. Itu harus betul-betul dirawat. Artinya disini pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan penyedia pemelihara masyarakat. Itu artinya apa? Harus menyediakan ruang ataupun fasilitas kesehatan yang memadai. Agar bisa menurunkan ini. Agar bisa menurunkan laju infeksi. Nah. Kalau misalkan tidak bisa. Gini ya. Kalau tidak bisa. Apa? Fasilitas. Fasilitas kesehatan ini tidak bisa disediakan secara maksimal. Apa yang harus dilakukan? Gitu kan. Itu pasti pilihan. Banyak pada saat mau mengambil kebijakan. Ini hotel ini jadikan rumah sakit. Hotel ini jadikan. Misalkan. Sudah gak muat lagi. Apa yang akan dilakukan? Kalau kita ambil yang ini. Kematian yang infeksi. Ini dibuat tinggi nih. Itu gak mungkin. Jadi orang yang terinfeksi langsung di. Misalkan suntik mati. Bunuh. Udah. Itu gak. Oke. Hasil. Oke. Ini bukan politik disini ya. Di hasil matematik kan hanya menunjukkan ini loh. Gitu ya. Tapi kan baliknya nanti interpretasi ke kita. Nah. Inilah pentingnya. Kenapa kita harus ikro bismirobik. Jadi kita berketuhanan nih. Disini ya. Berketuhanan. Oke. Jadi kalau kita berketuhanan. Otomatis kita tidak akan mengambil kebijakan untuk membunuh atau membuat mati orang yang terinfeksi. Kita buat lajunya tinggi aja. Nanti otomatis infeksinya akan habis gitu loh. Dan itu gak boleh ya. Di kita ya. Nah ini perilaku. Kalau perilaku akurat ya. Kalau yang tadi data. Prediksi yang kayak gitu. Itu gak akuratnya. Gara-gara pengambilan data tadi itu. Nah. Nah. Lalu. Ini misalkan. Yang alpha ini gak. Gak menarik. Atau gak cukup dana misalkan. Delta juga gak mungkin dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Berikutnya. Adalah ini. Ini pengaruhnya besar ini. Terhadap pertambahan. Kalau ini pengaruhnya positif. Siapa? C. C ini pengaruhnya cukup besar di sini. Jadi. Kenapa C ini dibuat. Pengaruhnya cukup besar. Berarti kalau kita. Apa namanya. Kalau kita mau menurunkan. Laju infeksi. Maka C-nya kita buat kecil. Terus aja diperkecil. Makanya keluar kebijakan. Kebijakan seperti tadi. Ada new normal lah. Kemudian ada. Apa namanya. Ada PSBB. Ada karantina wilayah. Ada lockdown mungkin. Nah itulah. Untuk apa sih. Sebetulnya itu. Untuk memperkasih. Interaksinya. Sehingga. Laju infeksinya akan menurun. Mungkin saja. Mungkin. Mungkin saja. Karena tidak ada kemampuan. Untuk menaikan ini. Itu kan salah satu pilihan. Salah satu pilihan. Karena tidak ada kebijakan. Atau tidak ada. Apa dana. Atau bisa jadi dua-duanya mau dilakukan. Ya boleh aja. Tidak masalah. Jadi. Ini fasilitas kesehatan dinaikkan. Kemudian. Apa. Interaksinya juga dikurangi. Itu justru lebih baik. Itu akan. Apa namanya. Membuat. Apa namanya. Membuat. Ini. Apa namanya. Membuat. Lebih cepat penurunan. Laju infeksinya. Gitu. Terakhir. Pilihan terakhir nih. Pilihan terakhir adalah beta. Beta. Jadi beta disini adalah laju infeksinya. Ini pilihan terakhir. Betul-betul pilihan terakhir. Apa sih ini beta. Jadi kalau betanya membesar. Ya. Betanya membesar. Otomatis. Infeksinya juga akan membesar. Ya. Otomatis. Ini berkaitan ya. Dengan. Kita harus menurunkan. Apa. Laju beta itu. Nah. Tadi. Pilihannya itu bisa. Alpha. Delta. Alpha nya berarti dinaikkan. Fasilitas kesehatan. Kita. Buat. Banyak. Kita buat. Selengkap mungkin. Kemudian. Apa. C nya kita reduksi. Itu adalah. Untuk juga berpengaruh juga pada. Kenaikan beta. Nantinya ya. Oke. Disini sayangnya. Kita tidak. Melibatkan faktor imunitas ya. Padahal. Kalau. Melibatkan faktor imunitas. Lebih menarik lagi. Kenapa orang dibiarkan menjadi infeksi kan. Lebih menarik. Kenapa. Ya. Karena pada dasarnya gini loh. Kalau ini kan ilmu yang berasal dari. Pandangan. Dari tinggungan kita. Sebagai manusia. Kalau tinggungan virus sendiri. Sebenarnya. Mereka tidak membunuh manusia kan. Ya. Ngapain bunuh manusia. Orang dia rumahnya gitu loh. Ya. Kalau dari virus. Kan virus itu dia tidak bisa hidup. Kalau tidak punya inangnya gitu. Ya. Jadi. Pada dasarnya. Virus itu kan tidak mau orangnya mati. Atau tempat tinggalnya mati gitu. Kalau dia mati. Tempat tinggalnya ya dia ikut mati gitu loh. Jadi pasti punya itu. Tapi. Saya belum mengkaji ke arah sana sebetulnya. Itu harus. Kita harus. Masuk dulu ke dunia virus. Kita tinjau. Dari tinjauan virus itu kayak gimana. Berarti kita harus baca. Perilaku-perilaku tentang virus. Yaitu apa. Di biologi adanya ya. Undang Pak Perli nih. Orang-orang biologi ya. Oke. Dari saya cukup sekian. Ya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan ya. Silahkan. Tunggu-tunggu. Ya, betul Ya, benar Benar Ya, ya Ya Ya, benar Ya Ya Ya, betul Maka, kalau perilaku Perilaku itu diambil dari fenomena Kalau prediksi itu diambil dari data gitu loh Jadi saya tadi tidak bisa menjelaskan prediksi ataupun apa namanya nanti akan seperti apa Karena memang itu sifatnya kan base data gitu loh Ya, tapi kalau perilaku seperti itu perilakunya itu diambilnya dari apa? Dari fenomenanya Jadi kita pelajari fenomenanya kemudian ya mungkin ini juga tidak terlalu mendekati ke dalam fenomena yang sebenarnya gitu ya Tapi ini bisa mewakili gitu loh dengan model SIR ini gitu Seperti itu Kalau penampilan gambar-gambar tadi itu sebenarnya kan itu apa namanya yang hitung pak Enggak, kita kita ngitung yang tadi itu kalau ini kita estimasi nih Estimasi parameter yang pertama itu ada kematian dengan kesembuhan Itu saya gunakan hitungnya itu pakai apa yang fittingnya linear Jadi pakai yang linear Fitting linear Kemudian ya bisa sih kita pakai misalkan less square ya bisa juga Yang beta, yang beta itu sendiri saya pakai less square non-linear sih sepertinya Ya, jadi dapatlah nilai beta tadi gitu Lalu untuk menjelaskan perilaku tadi saya menggunakan ANSEP Analisi Sensitivity Di situ kita menggunakan turunan dari kompartemen infected itu sendiri terhadap parameter Kita pakai toolsnya itu adalah diferensial Oke Jangan kayak sidang ya Pak Perli Jangan kayak Jangan kayak selamat menikmati selamat menikmati